assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore selamat datang di channel arisy26 kali ini gua akan membahas aplikasi pinjam modal ini yang gue bahas adalah aplikasi pinjam modal yang palsu yang palsu yang penipu ya aplikasi pinjam modal yang asli itu ada di playstore dan juga App Store kalian boleh boleh cek sendiri ya biasanya tuh pinjam modal palsu ini akan menawarkan pinjaman dengan cara menelpon calon korbannya terus mengirimkan chat berlink berserta dengan table pinjaman ke calon korbannya Yes kurang lebih contohnya seperti ini ya Selamat siang saya dari pinjam modal ini saya yang menelpon kakak tadi dan dibawah itu ada link aplikasi yang nantinya kalian download atau akses di luar Playstore dan App Store Yes dan dibawahnya tuh ada table pinjaman ya dan ini adalah penipuan jadi gua mengingatkan kalau kalian mendapatkan tawaran dari aplikasi ini jangan mau guys Hai modusnya itu bertahap jadi nanti itu bukannya kalian dapat duit justru kalian yang akan mengeluarkan duit gua akan menceritakan beberapa modus yang gue ketahui guys untuk modus pertama dia akan meminta uang top-up deposit kurang lebih 10% guys dengan alasan pembuktian finansial Hai dan setelah kalian memberikan uang itu mereka akan minta lagi 30% dari jumlah pinjaman dengan alasan Hai nomor rekening yang kalian masukkan salah Hai jadi nanti itu nomor rekening kalian yang ada di aplikasi ini akan dirubah diganti supaya salah dan mereka akan menyalahkan bahwa kalian yang salah memasukkan nomor rekening maka dari itu untuk perbaikan data minta lagi 30% dari jumlah pinjaman Hai dan jika itu diberikan juga mereka akan minta untuk polis asuransi sekian persen Hai dan mereka akan minta lagi uang untuk pembatalan guys jadi jika kalian itu nggak mau melanjutkan kalian akan terkenal denda penalti denda penaltinya itu terserah mereka tuh mau mintanya berapa Hai sementara uang yang kalian ajukan enggak akan pernah cair guys karena ini penipuan Hai dan ini adalah contoh modus pertamanya guys ya jadi nanti uang yang kalian ajukan itu akan masuk di dompet aplikasi ya jadi uang yang kalian ajukan di aplikasi ini akan masuk tapi masuknya di dompet aplikasi ya jadi nggak cair ke rekening kalian jadi nggak usah ngecek rekening nggak bakal cair guys karena ini penipuan modusnya memang pinjaman online ketika kalian ingin menarik uang yang yang ada di dompet kalian diminta untuk memasukkan password atau kata sandi penarikan Hai dan untuk mendapatkan password ini kalian diminta untuk menghubungi customer service yang biasanya nanti diarahkan via WhatsApp ini aplikasi penipu dan abal-abal ya Hai nggak ada sebar data guys Hai enggak akan nagih ke rumah jadi pokoknya kalian jangan takut kalau di ancam nanti ya tinggal kalian blokir selesai itu masalah karena mereka nantinya akan menyerang mental kalian kalau mental kalian udah down nah disitu mereka tuh akan minta duit terus-terus-terus aja dan satu lagi gua mengingatkan bahwa pinjaman online yang asli itu nggak akan minta kalian bayar biaya apapun guys Hai karena enggak logis ya kalau kita minjem harusnya kita dapat duit bukan kita yang ngirim jangan dibalik ya itu kebalik sih menurut gua tapi kalau bagi yang awam memang biasanya kena gitu kalau yang bagi yang udah main pinjol udah pernah biasanya mereka sih nggak kena sih Hai terus dari mana ya kok mereka bisa tahu nomor handphone kalian biasanya mereka itu menghubungi nomor handphone yang pernah diajukan untuk ngajuin pinjol guys dari ya jadi ada database yang memang Hai terisi nomor-nomor kalian disitu yang bisa mereka dapatkan atau mereka juga bisa beli dari hacker yang biasanya hacker Cina yang ngejual itu hai 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 Oke sekian informasinya semoga bermanfaat gua hiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih dan selamat sore hai 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 Terima kasih.